Intro Nyerang ketika di deketin, puler Ini teman-teman akan berharum jeram menyusuri sungai di kawasan Pangalengan, Bandung Selatan Sekitar 2 jam perjalanan dari kota Bandung, akhirnya kami pun sampai di Pangalengan Sebuah danau yang berfungsi sebagai reservoir atau penampungan air Dan sekaligus menjadi wahana olahraga air Menyambut kami yang memang akan mencoba arung jeram Sekarang kita sudah siap-siap, co-rafting bareng-bareng sama teman-teman dari Obsessi nih Yang pernah arung jeram belum? Yang pernah jangan tangan Ada orang ya Penjelasan dari para skipper disimak dengan sangat baik oleh teman-teman Karena sebagian ada juga yang belum berpengalaman berarung jeram Terutama teman saya yang satu ini, Editha Masya Kita langsung menuju ke danau Kita simulasi dua Yuk Peraunya gotong bareng-bareng aja Oke Dijikan dua, dijikan Aduh Bimeng Aduh Kesana, mandi kesana Biarin dua Aduh Aduh Insiden perahu terbalik membuat teman-teman yang tidak terbiasa atau belum berpengalaman sangat panik Teditha Masya tampak sangat shock Terima kasih Jangan ser Sendirikan Tidik 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 Tolong, tolong Tidik 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 Jerupin dulu, jerupin dulu Tidik 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 Untuk melanjutkan arung jeram di sungai yang membelah hutan pinus, pengalengan, kami pun kembali harus berkali di tempatnya. melengkar perahu, karena danau dan sungai terpisah oleh tembok beton yang menjadi pintu air. Tidak tahu, saya juga takut. Tidak tahu, saya juga takut. Tidak tahu, saya juga takut. Wah, saya juga takut. Ya, sekarang semuanya kita main rafting. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pertamanya, si takut. Tapi setelah melewati jeram-jeram, seru banget. Keren ya? Keren banget. Pokoknya kalau perlu, nanti kalau ada asal lagi-lagi ikut ya. Cuman aku satu, dingin banget, dingin. Terima kasih. 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 Hai. Terima kasih. Terima kasih. Keberadaan ular King Cobra di areal yang saya lewati menanggalkan daerah ini merupakan wilayah kekuasaannya. Sebagai hewan soliter, King Cobra biasa hidup sendiri. Jika ada ular King Cobra lain yang masuk ke wilayahnya, ia akan bertarung mempertahankan daerah kekuasaannya tersebut. King Cobra dewasa berukuran tubuh hampir maksimal yang berada beberapa meter di depan saya ini tampak sangat waspada. Tatapan matanya lekat mengawasi setiap gerakan di sekitarnya. Predator yang satu ini sepertinya sedang mengincar atau mengawasi sesuatu. Cobra yang besar dan sepertinya adalah jenis yang sudah lindukan. Lihat ini. Dengar ini satu ini. Langsung ketika berdiri dan mengamat panji. Tidak mudah memang mendekati sang raja. Butuh kesabaran dan konsentrasi tinggi untuk meminimalisir resiko yang bisa saja terjadi dan berakibat fatal terhadap saya. Kuas padaan ular yang satu ini tampak meningkat. Dua matanya tak lepas mengikuti gerak diri saya. King Cobra merupakan ular yang bisa mematikan terpanjang di dunia. Dan ular ini merupakan ular berbisa yang paling besar juga nih di antara ular-ular lainnya. Ular ini adalah penghuni hutan bambu di sekitar sini. Serangan dan gertakan dari sang predator menandakan ia tak senang saya dekati. Keberadaan saya di dekat King Cobra bisa dianggap mengganggu karena telah memasuki teritorialnya. Nyerang ketika di dekatkan ular King Cobra besar ini beda banget sama yang kecil. Gerakannya tuh gak lebih cepat. Kelang. Semakin disesak predator yang satu ini semakin agresif menyerang. Hal ini merupakan ciri khas dari King Cobra yang dikenal sangat disiplin menjaga dan mempertahankan daerah kekuasaannya. Bahkan tak jarang ular King Cobra bertarung hingga mati demi mempertahankan kekuasaannya. Panjang ular ini mungkin sekitar 3 sampai 4 meter. Dengan berat, saya berkirakan sekitar 10 kilogram. Ular ini mampu menyuntikkan seluruh racunnya ke dalam tubuh setiap objek yang terkena gigitan. Dan bila sampai tergigit ular ini biasanya gak akan bisa bertahan lama. Mungkin hanya manusia bisa bertahan sampai 3 sampai 5 menit lah. Udara dingin di kawasan hutan yang berada di lereng gunung ini membuat saya sama sekali tidak merasa lelah. Bahkan tanpa disadari, ternyata saya sudah berada agak jauh ke dalam hutan. Semakin masuk ke dalam, udara semakin bertambah dingin. Dan tentunya satwa penghuni hutan ini akan semakin mudah kita temui. Jalan setapak yang ada di dalam hutan ini biasa direwati oleh para pencari rumput dan kayu bakar. Dan kabarnya, meski masyarakat sekitar hutan sudah sering melalui jalan setapak ini, tapi tak jarang. Mereka tersesat dan hingga berhari-hari tak bisa keluar dari dalam hutan. Lihat, ini adalah kepesan air yang berasal dari akar pohon bambu. Terbukti bahwa hutan bambu merupakan daerah resapan air. Dan bila hutan bambu gak ada, berarti sungai pun bisa kering nih. Berjalan menyusuri hutan di sini tidak bisa sembarangan, karena ancaman serangang ular bisa datang tiba-tiba. Sehingga, saya pun selalu waspada dan jangan sekali-kali lengah. Selain itu, saya juga harus bisa membaca suasana alam yang ada di sini. Ternyata di sini terdapat berbagai jenis ular, seperti reptil berkuri cantik ini contohnya. Ukuran tubuhnya tak terlalu besar, namun ia dikenal sangat agresif dan mempunyai sifat lucu, yaitu suka berpura-pura mati jika terdesak. Ternyata, ada seekor ular, ular sapi. Lihat. Ini ular yang sangat agresif. Jadi seular sapi, atau ular elipe radiata, merupakan ular yang bisa meniru gaya ular kobra. Memimpihkan tubuh agar ukuran tubuhnya terlihat besar, merupakan salah satu strategi yang digunakan oleh ular sapi untuk menakut-nakuti lawannya. Kegesitan ular sapi inilah yang harus diwaspadai. Lengah sedikit saja, saya pasti tak bisa menghindar dari serangannya yang sangat cepat. Meski tidak terlalu berbahaya, tapi lumayan kita digigit ular yang seperti ini. Ular sapi, atau elapide radiata, merupakan ular yang gerakannya sangat cepat dan memiliki serangan yang luar biasa. Serangannya tercepat banget. Lihat ini. Bila dia sudah merasa terancam, dan serangannya sudah tidak bisa lagi dia andalkan, dia akan mempura-pura mati seperti ini. Lihat tuh. Mati. Ularnya mati. Wah. Lihat penyamarannya. Coba kita simpen. Coba kita simpen sekarang. Loh, 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 loh. Woi, mau kabur kemana kamu? Hah? Mati lagi. Ya. Ech, mau gigit biarpun mati. Salah satu kesamaan ular sapi dengan ular sanca, yaitu terletak pada gigi-gigi agrifanya. Makanya, meski tidak berbisa, gigitan ular sapi bisa melukai dan bahkan merobek kulit. Karena ular ini merupakan ular pemakan tikus dan sahabat petani, jadi kita harus melestarikannya ya. Oke, kawan. Kita lihat di sini. Dia masih burung-burung mati. Terima kasih. Terima kasih.